Viral, video Sri Sultan Hamengkubowona ke-10 keliru bawa catatan pidato, aksi spontannya hibur publik. Sebuah video yang memperlihatkan gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowona ke-10 kebingungan karena salah membawa catatan saat hendak berpidato, viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di media sosial TikTok, pada Rabu 23 Juni lalu, tampak Sri Sultan sedang berdiri di sebuah pendopo untuk menyampaikan pidato. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta, KGPAA Pakualam X yang berdiri di sisi kanan Sri Sultan. Ketika hendak memulai pidato, Sri Sultan tampak sedikit kebingungan dan terdiam beberapa saat memandangi kertas catatan yang ia pegang. Tak lama kemudian, ia seperti memberi kode atau isyarat pada pegawainya bahwa catatan yang ia bawa ke mimbar adalah catatan yang keliru. Menggunakan bahasa Jawa, Raja Kesultanan Yogyakarta itu spontan mengatakan bahwa catatannya keliru. Ia lantas mengantongi kertas catatan tersebut dan tak lama kemudian datang seorang wanita yang menyodorkan kertas lain. Melihat video yang diambil dari live Instagram tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka menilai kejadian itu wajar dan sangat manusiawi. Mereka justru merasa terhibur dan mengapresiasi sikap Sri Sultan yang secara belak-belakan menyebut catatannya keliru di hadapan publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!